Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian Kita berjumpa lagi Untuk melanjutkan materi Momentum, Impuls, dan Tumbukan Minggu yang lalu Sudah kita pelajari Materi Momentum dan Impuls Adapun pada hari ini Kita akan membahas tentang Tumbukan Tumbukan Salah satu materi Yang agak rumit Dalam pembahasannya, untuk itu Bapak minta kalian betul-betul berkonsentrasi penuh Agar apa yang Bapak paparkan Dapat kalian tangkap dengan baik Kemudian Sediakan alat tulis-menelis yang diperlukan Catatlah hal-hal yang memang Memerlukan Pendalaman lebih lanjut Baik, kita mulai dengan Bahasan Tumbukan Tumbukan adalah peristiwa Bertemunya dua buah benda Yang bergerak pada lintasan yang sama Dalam istilah sehari-hari Kita kenal dengan istilah Tabrakan Pada peristiwa tumbukan Selalu berlaku hukum kekekalan momentum Tetapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi Karena Ada sebagian energi yang berubah Menjadi energi lain Ketika terjadinya tumbukan Baik, di bawah ini ada ilustrasi Bagaimana terjadinya tumbukan Yang jelas disini disebutkan Benda bergerak pada lintasan yang sama Kita lihat Kemungkinan pertama adalah Apabila benda A dan benda B Bergerak berlawanan arah saling mendekat Benda A bergerak ke arah kanan Benda B bergerak ke arah kiri Maka Kondisi seperti ini Akan memungkinkan terjadinya tumbukan Lalu kemungkinan yang kedua Benda A bergerak mendekati benda B yang diam Ini pun akan terjadi tumbukan Contohnya pada permainan bola-boling Bolanya bergerak Sedangkan pinnya dalam keadaan diam Kemudian kemungkinan ketiga Terjadinya tumbukan apabila Dua buah benda bergerak arahnya sama Tetapi kecepatan benda yang berada di belakang Lebih besar Disini terlihat Benda A kecepatannya P A Dan benda B kecepatannya P B arahnya sama Terjadi tumbukan apabila Kecepatan benda A lebih besar Dari kecepatan benda B Baik Kita lanjutkan slide berikut Jenis-jenis tumbukan Terdiri dari tiga macam Yang pertama Tumbukan lenting sempurna Yang kedua Tumbukan lenting sebagian Yang ketiga Tumbukan tidak lenting sama sekali Mungkin ada istilah yang baru Bagi kalian yaitu lenting Lenting adalah Kemampuan suatu bahan Untuk menyerap energi Pada waktu berdeformasi Secara elastis Dan kembali ke bentuk awal Apabila bebannya dihilangkan Dalam istilah umum Mungkin bisa dianggap Lenting itu adalah Memantul Membal dan lain sebagainya Contohnya adalah Kalau kita menjatuhkan benda Taruhlah misalnya bola tenis Dari ketinggian satu meter Lalu dia menumbuk ke lantai Dan memantul Berarti itu lenting namanya Kalau yang tidak lenting Berarti ketika kita menjatuhkan benda Ke lantai Benda tadi tidak memantul Itu berarti tidak lenting Baik ya Kalau lenting sempurna Berarti Kalau dijatuhkan dari ketinggian satu meter Dia akan memantul setinggi satu meter Sedangkan kalau dijatuhkan dari ketinggian satu meter Memantulnya kurang dari satu meter Namanya lenting sebagian Kalau misalnya dijatuhkan dari ketinggian satu meter Benda tidak memantul Itu namanya tidak lenting sama sekali Baik ya Ini penjelasan Tentang jenis-jenis tumbukan Jadi sekali lagi ada tumbukan lenting sempurna Ada tumbukan lenting sebagian Ada tumbukan tidak lenting sama sekali Baik kita lanjutkan ke slide berikut Kita bahas sekarang tumbukan lenting sempurna Tumbukan lenting sempurna adalah jenis tumbukan Dimana tidak terjadi kehilangan energi kinetik Pada benda yang bertumbukan Pada tumbukan lenting sempurna Berlaku hukum kekekalan energi kinetik Dan hukum kekekalan momentum Jadi disini berlaku keduanya Yang berlaku keduanya hanya pada tumbukan lenting sempurna Sedangkan tumbukan yang sebagian dan tidak lenting Hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja Nilai koepisien restitusi atau E Untuk jenis tumbukan ini adalah 1 Jadi ada bilangan yang dinamakan koepisien restitusi atau E Nanti akan kita bahas apa itu koepisien restitusi Lanjut ke jenis tumbukan yang kedua Tumbukan yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian Adalah jenis tumbukan dimana terjadi kehilangan energi kinetik Pada benda yang bertumbukan Pada tumbukan lenting sebagian hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja Dan nilai koepisien restitusinya berkisar antara 0 dan 1 Jadi kalau yang sempurna itu 1 Kalau yang sebagian berkisar antara 0 dan 1 Berarti bisa 0,1, 0,2 sampai dengan 0,999 Itu masih lenting sebagian Baik ya ini yang membedakan antara lenting sempurna dan lenting sebagian Kalau lenting sempurna E nya 1 Kalau lenting sebagian kurang dari 1 tapi lebih besar dari 0 Dalam kalimat matematik dituliskan 0 kurang dari E kurang dari 1 Selanjutnya yang ketiga Tumbukan tidak lenting sama sekali adalah jenis tumbukan dimana kedua benda bersatu setelah bertumbukan Ini yang tidak lenting ya Jadi cirinya kedua benda bergabung atau bersatu setelah bertumbukan Pada tumbukan ini tidak Pada tumbukan tidak lenting sama sekali Hanya berlaku hukum kekekalan momentum Dan nilai koepisien restitusinya adalah 0 Ini adalah untuk tumbukan tidak lenting sama sekali nilai E nya 0 Kita lanjutkan Apa itu koepisien restitusi? Koepisien restitusi atau E Atau yang biasa kita kenal dengan koepisien lenting Adalah merupakan koepisien yang bernilai pecahan antara 0 dan 1 Paling kecil adalah 0 untuk yang tidak lenting Dan paling besar adalah 1 untuk yang lenting sempurna Sedangkan di antara 0 dan 1 adalah untuk yang lenting sebagian Merupakan rasio besarnya kecepatan relatif benda sesudah tumbukan Dengan kecepatan benda sebelum tumbukan Jadi ini kita membandingkan berapa kecepatan benda setelah tumbukan Dibandingkan dengan kecepatan benda sebelum tumbukan Itu adalah nilai koepisien restitusi Nanti akan kita lihat cara menghitung koepisien restitusi Nah ini persamaan untuk menghitung koepisien restitusi Koepisien restitusi lambangnya E merupakan negatif Perbandingan kecepatan relatif kedua benda sesudah dan sebelum tumbukan Persamaannya dapat dinyatakan sebagai berikut Perhatikan disini ada kata-kata negatif Berarti E sama dengan negatif Perubahan kecepatan benda setelah tumbukan Dibagi kecepatan benda sebelum tumbukan Karena delta P aksen adalah P2 aksen min P1 aksen Dan delta P adalah P2 min P1 Ini adalah kecepatan benda setelah tumbukan Dan ini adalah kecepatan benda sebelum tumbukan Jika delta P aksen dan delta P kita ganti Maka akan diperoleh E sama dengan min P2 aksen min P1 aksen Dibagi P2 min P1 Ini adalah perubahan kecepatan benda Sesudah tumbukan Ini sebelum tumbukan Jadi nilai E dapat kita hitung dengan Persamaan E sama dengan min P2 aksen min P1 aksen Dibagi P2 min P1 Nanti dalam teknis perhitungannya bisa kita sederhanakan dengan cara yang lain Oke kita lanjutkan Nah ini kita lanjutkan ke contoh soal saja Satu soal ini merangkum sekaligus tiga jenis tumbukan Dua buah bola masing-masing M1 6 kg M2 4 kg bergerak berlawanan arah atau saling mendekat pada lintasan yang sama dengan kecepatan P1 6 meter per sekon dan P2 10 meter per sekon Tentukan kecepatan kedua bola setelah tumbukan Jika A tumbukan lenting sempurna Berarti E nya 1 B tumbukan lenting sebagian E nya 0,75 Dan C tumbukan tidak lenting sama sekali Baik ini ilustrasinya Benda 1 berwarna merah Benda 2 berwarna biru Kecepatan benda 1 P1 Kecepatan benda 2 P2 Ini adalah keadaan sebelum tumbukan Masing-masing benda A ada benda 1 di kiri Benda 2 di kanan bergerak saling mendekat Ini adalah ketika kedua benda saling bertumbukan Nah setelah selesai bertumbukan Maka masing-masing bola memantul Benda 1 bergerak ke arah kiri Benda 2 bergerak ke arah kanan Ini ilustrasi idealnya ya Artinya setelah tumbukan Kedua benda bergerak ke arah yang berlawanan P1 awalnya bergerak ke kanan Sebelum tumbukan Sesudah tumbukan bergerak ke kiri Sebaliknya benda 2 Sebelum tumbukan ke arah kiri Setelah tumbukan ke arah kanan Baik sekarang kita lihat penyelesaiannya Yang pertama Untuk tumbukan lenting sempurna Sebelum kita menghitung berapa P1 aksen dan P2 aksen Kita gunakan dulu rumus koepisien restitusi Untuk tumbukan lenting sempurna nilai E nya 1 Sedangkan E rumusnya adalah E sama dengan min P2 aksen min P1 aksen Dibagi P2 min P1 Atau dapat kita tulis Tanda min nya kita pindahkan Artinya dalam bentuk operasi matematik Supaya min di sebelah kanan ini hilang Kita kalikan dengan negatif Kalau sebelah kanan dikalikan negatif Maka sebelah kiri pun dikalikan negatif Sehingga ini min E ini jadi plus Karena min kali min jadi plus Atau yang sederhananya Tandanya kita ubah disini ya Jadi min E sama dengan P2 aksen min P1 aksen Dibagi P2 min P1 Karena tumbukan lenting sempurna maka E nya 1 Min 1 sama dengan P2 aksen min P1 aksen Dibagi min 10 min 6 Kenapa disini min 10? Karena disebutkan bergerak berlawanan arah Benda 1 bergerak ke arah kanan Benda 2 bergerak ke arah kiri Yang kanan kita anggap positif Yang ke kiri kita anggap negatif ya Jadi ini sudah jelas Min 1 sama dengan P2 aksen min P1 aksen Dibagi min 10 min 6 Min 1 sama dengan P2 aksen min P1 aksen Min 10 min 6 jadi min 16 Nah ini kita kalikan ke ruas sebelah kiri Min 1 kali min 16 sama dengan 16 16 sama dengan P2 aksen min P1 aksen Berarti P2 aksen ini tinggal pindah ruaskan saja P2 aksen sama dengan P1 aksen plus 16 Jadi ini tadinya P1 min pindah ke sebelah kiri jadi plus Jadi P1 aksen plus 16 sama dengan P2 aksen Atau P2 aksen sama dengan P1 aksen plus 16 Nah persamaan ini nanti kita akan masukkan ke rumus hukum kekekalan momentum Rumus hukum kekekalan momentum adalah M1 kali P1 ditambah M2 kali P2 Sama dengan M1 kali P1 aksen ditambah M2 kali P2 aksen P2 aksennya kita ganti variabelnya dengan ini Dimana P2 aksen sama dengan P1 aksen plus 16 Oke ya Maka kita masukkan angkanya M1 nya 6 P1 nya 6 Ditambah M2 nya 4 Kecepatan P2 nya min 10 Sekali lagi tanda min berarti Arah kecepatan P2 berlawanan dengan P1 ya Diberi tanda negatif Sama dengan 6 kali P1 aksen Ditambah 4 kali Nah ini kita ganti P2 aksennya sama dengan P1 plus 16 Jadi 4 kali P1 plus 16 Oke kita operasikan 6 kali 6 36 4 kali min 10 min 40 Sama dengan 6 P1 aksen Oke ya ini Ditambah Nah 4 kali P1 aksen 4 P1 aksen 4 kali plus 16 64 Baik ini ada yang memiliki variabel P1 aksen Ada yang tidak Yang tidak kita kelompokkan 36 plus min 40 Itu min 4 Ini tandanya 64 plus Pindah kekirim jadi min Min 4 Min 64 Sama dengan 10 P1 aksen 10 P1 aksen adalah penjumlahan antara 6 P1 aksen Plus 4 P1 aksen Nah kita operasikan Min 4 Min 64 Sama dengan Min 68 Maka min 68 Sama dengan 10 P1 aksen Atau P1 aksen Sama dengan min 68 Persepuluh Hasilnya adalah Min 6,8 Perhatikan Awal sebelum tumbukan Kecepatan P1 positif Yaitu 6 meter per sekund Setelah tumbukan menjadi negatif Min 6,8 meter per sekund Sekarang berapa nilai P2 aksen P2 aksen Sama dengan P1 aksen Plus 16 Dari sini ya Masukkan P1 aksennya 6,8 minus Min 6,8 ditambah 16 Hasilnya 9,2 P2 aksen yang sebelum tumbukan Tandanya negatif Kecepatannya Maka setelah tumbukan Dia berbalik arah Nilainya menjadi positif Jadi Kecepatan masing-masing benda Setelah tumbukan Jika tumbukannya lenting sempurna Maka P1 aksen Min 6,8 meter per sekund Dan P2 aksen adalah P2 aksen adalah 9,2 meter per sekund Ini hitungan untuk tumbukan lenting sempurna Untuk perhitungan yang berikut Jika tumbukannya lenting sebagian Dengan E 0,75 Sama saja Hanya berbedanya adalah disini ya Nah ini Rumusnya sama Hanya masukkan Kalau tadi disininya adalah 1 Sekarang jadi 0,75 Karena kita ketahui E nya 0,75 Prosesnya sama seperti tadi Min 0,75 Sama dengan P2 aksen Min P1 aksen Dibagi Min 10 Min 6 Ini sama ya Kita kalikan Kalau tadi kalikan 1 16 Sekarang kalikan 0,75 12 Maka P2 aksen Sama dengan P1 aksen Plus 12 Nah ini kita masukkan nanti Mengganti P2 aksen disini ya Prosesnya sama seperti tadi 36 Min 40 Sama dengan 6 P1 aksen Plus 4 P1 aksen Plus 48 48 adalah 4 kali 12 Maka Min 4 Min 48 Sama dengan 10 P1 aksen Min 4 Min 48 Min 5,2 Min 52 P1 aksen Sama dengan Min 52 Dibagi 10 Hasilnya Min 5,2 M per sekon Ya sama seperti tadi Tadinya P1 Sebelum tumbukan positif Setelah tumbukan negatif P2 Sebelum tumbukan negatif Setelah tumbukan positif P2 nya adalah P1 aksen Ditambah 12 Sama dengan Min 5,2 Tambah 12 Hasilnya 6,8 M per sekon Jadi sesungguhnya Proses untuk perhitungan Tumbukan lenting Sebagian Sama dengan Tumbukan lenting Sempurna Hanya tinggal Mengganti nilai E nya Otomatis Karena nilai E nya diganti Konfigurasi Persamaannya Menjadi berubah Oke ya Baik sekarang Untuk Yang terakhir Apabila tumbukan Berlangsung Tidak lenting Sama sekali Untuk tumbukan Jenis ini Tidak perlu Menggunakan Rumus E Artinya kita Tidak perlu Memasukkan Rumus E nya Nol Kenapa Karena Kedua benda Setelah tumbukan Dia bersatu Kalau bersatu Berarti tidak ada Kecepatan P1 aksen Dan P2 aksen Yang ada P aksen Sehingga Karena kedua benda Bersatu Maka P1 aksen Sama dengan P2 aksen Sama dengan P aksen Saja Oleh karena itu Bentuk Persamaannya Menjadi Nah Berubah disini M1 Kali P1 Ditambah M2 Kali V2 Sama dengan M1 Kali P1 Aksen Ditambah M2 Kali P2 Aksen Karena P1 Aksen Sama dengan P2 Aksen Kita sebut V Aksen Maka M1 Kali P1 Ditambah M2 Kali P2 Sama dengan M1 Kali P Aksen Ditambah M2 Kali V Aksen Karena sama P1 Aksen P2 Aksen Sama Kita ganti dengan V Nah V ini P1 Ditambah M2 Kali P2 Nah Ruas kanan Kita keluarkan P aksennya M1 Ditambah M2 Kali V Aksen Setelah itu Baru kita masukkan Angkanya 6 Kali 6 Ditambah 4 Kali Min 10 Sama Seperti Tadi Sama dengan 6 Tambah 4 M1 Tambah M2 Kali V Aksen Maka Ini kita kalikan 36 4 Kali Min 10 Min 40 Sama Dengan 10 P Aksen Ini kita Operasikan 36 Min 40 Sama Min 4 Min 4 Sama Dengan 10 V Aksen Maka V Aksen Sama Dengan Min 4 Per 10 Hasilnya Min 0,4 Meter Per Sekon Jadi Untuk Tumbukan Yang Tidak Lenting Sama Sekali Setelah Bertumbukan Kedua Benda Bersatu Dan Bergerak Dengan Kecepatan Min 0,4 Meter Per Sekon Artinya Kedua Benda Bergabung Menjadi Satu Dan Bergerak 0,4 Meter Per Sekon Baik Itu Saja Barangkali Penjelasan Tentang Bahasan Tumbukan Nanti Bapak Akan Sampaikan Soal Tumbukan Melalui Whatsapp Dan Mudah Mudahan Kalian Bisa Memahami Apa Yang Bapak Jelaskan Kalau Masih Ada Kurang Jelas Silahkan Kalian Tonton Berulang Tayangan Ini Sehingga Betul Kalian Memahami Materi Yang Bapak Sajikan Demikian Terima Kasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh